Intro Bertempat di kantor Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Puluhan kader PSI menghadiri deklarasi dukungan PSI ke calon Bupati No. 2, Hussein Sadewo Ini merupakan langkah pertama PSI dalam kancah politik di Banyumas Fitriya Agustina, Ketua PSI Banyumas, mengatakan Dalam kerjasama politik ini, PSI melakukan kesepakatan politik PSI meminta jika Hussein Dewa menang Program dari PSI seperti kesehatan gratis, pendidikan murah, e-budgeting PAD dan APBD Serta upah layak bagi masyarakat Langkah ini diambil PSI karena PSI menilai Paslo Mude bisa menang mutlak dalam Pilkada 2018 Jadi pada intinya hari ini kita deklarasi untuk merapat ke Paslo Mude Karena gini, ada sebuah program yang kita titipkan ke beliau Soal pendidikan kesehatan gratis dan virtualitas Juga soal e-budgeting PAD dan APBD Deklarasi ini diadiri langsung oleh calon Bupati Banyumas nomor urut 2 Ahmad Hussein Dalam sambutannya, ia berterima kasih atas dukungan yang diberikan PSI kepadanya Saya mau ucapkan terima kasih bahwa dari DPD PSI Banyumas itu mendukung PUD Hussein Sadiewo dalam Pilkada 2018 PSI mengelar kegiatan ini bertepatan dengan Mayday Karena ini merupakan langkah awal PSI untuk memperjuangkan kesehatan masyarakat di Banyumas Baik dari kesehatan, pendidikan dan upah layak Dari Banyumas, Demar Lurani, Satelit TV Muartakan